Sahabat Alkitab, ada satu pertanyaan yang masuk ke redaksi Alkitab 1 Menit, pertanyaannya singkat, apakah perpuluhan itu adalah uang dalam perjanjian lama? Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar, bergabung di dalam grup telegram, atau tanyakan di whatsapp. Alkitab 1 Menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sahabat Alkitab, persepuluhan dalam perjanjian lama umumnya berupa hasil tanah dan ternak, bukan berupa uang. Pada prinsipnya, kita menyisihkan atau menguduskan 10% berkat atau keuntungan yang dianugerahkan Allah. Imamat Fasal 27 Ayat 30 Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi, pada prinsipnya, persembahan persepuluhan adalah milik Tuhan. Kudus bagi Tuhan. Nah, yang menarik adalah, walaupun persepuluhan dalam perjanjian lama bukan berupa uang, namun persepuluhan dari hasil tanah dan ternak tersebut dapat ditebus dengan uang. Bagaimana caranya? Mau tahu? Kita baca Imamat Fasal 27 Ayat 31. Tetapi, jikalau seseorang mau menembus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah seperlima. Jadi, caranya adalah menebusnya dengan membayar harganya, dengan uang tentunya, ditambah lagi 20%. Semoga bermanfaat. Sahabat Alkitab, bacalah Alkitab langsung secara pribadi, bukan sekedar kata orang atau search Google. Bacalah sampai katam berulang-ulang secara rutin setiap hari. Alkitab adalah kitab suci yang cukup tebal, tidak bisa membacanya selesai dalam sehari. Tidak ada jalan pintas. Membaca 3-4 pasal per hari akan menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab dalam setahun. Banyak pertanyaan akan terjawab saat sahabat melakukan saran kami ini, tanpa keraguan. Sahabat bisa berdoa untuk mendapat pencerahan dengan hati yang rindu mengenal Allah yang sejati. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih telah menonton!